Al-Fatihah Jadi, sebelum saya lahir ke muka bumi, ayah saya itu punya kakak namanya Fatimah Ayah saya punya kakak namanya Fatimah Kebetulan kakaknya sakit, dan sakitnya itu cukup parah Tiba ke dokter yang gak sembuh, sembuh Akhirnya, ayah saya diutus oleh kakak iparnya untuk berangkat ke Jember Cari Habib Soleh Tanggul, minta air doa Minta air doa Kalau ada orang yang gak percaya air doa itu ada berkahnya, yaudah beli saja air mineral Ya, gak usah cari air doa ya Kalau saya, percaya air doa itu berkah Orang kafir saja, percaya air itu diomongi yang baik jadi baik Masa umat Islam, air didoain sama orang baik, kok bilang gak ada berkahnya Itu orang gak cetau itu Faham? Jadi kalau yang cek doa ya, musuh Tuhan seluruh orang, doain itu ya Siapapun orangnya, minta doa Apalagi ini orang soleh Maka saya berangkat, di masa itu Saya itu kemarin dari Jember Bawa mobil, dan mobilnya Alhamdulillah enak Velfire Dari Solo Jember naik Velfire Itu capek Itu capek Terus saya bayangkan, ayah saya di waktu itu Dari Semarang sampai Jember naik bis Bisnya gonta ganti Dan dulu belum ada AC Saya bayangkan, lah terus piye dulu ya bapak saya itu ya Nah itu hebatnya orang dulu Demi kakaknya itu Cuman, cuman kata orang ya Gulek banyu adu-adu Cari air berkah Ngomong air berkah, langsung kopinya datang Masya Allah Tapi yang depan saya Sesepuh-sesepuh ini, dari Jakarta, dari Jogja Yang lain angke wajan gak ada Wahid Lanjut Jauh kan capek itu Nyampe juga ke Jember Jember cari tempat Habib Soleh Nah, sampai di tempat Habib Soleh Ayah saya gak ngerti Habib Soleh yang mana Kalau dulu belum ada foto beredar Pakai handphone Jadi bingung Habib Solehnya yang mana ya Di ruangan, di rumah Habib Soleh itu Di ruang tamu Ada orang duduk banyak Semua pengen ketemu Habib Soleh Ayah saya nanya Mas, udah berapa hari disini? Tiga hari Udah temui? Belum Nah, yang duduk tiga hari aja Belum ditemui Ayah saya mbak atin Nah, saya ini warga baru Kapan ditemunya? Kan baru dah? Datang Nah, ketika itu Ayah saya nanya Habib Soleh yang mana? Itu Baru selesai wuduk Habib Solehnya Jadi tempat wuduk Itu Habib Solehnya Begitu lihat ayah saya Habib Soleh langsung manggil Al-Adrus Ta'al Al-Adrus Padahal Habib Soleh gak Gak kenalan dulu dengan ayah saya Ayah saya yang gak notoi Kayaatan orang Arab Saya kan gak Gak kayaatan seperti orang Arab Tuh Tidak kan? Kayak Sedikit-sedikit Ke Ke Barat-baratan ya Betul gak? Notoi ke Barat-baratan tuh? Soalnya ini Campuran raceto nih Ibu saya itu Ibu saya Sharifah Marganya Al-Habsi Tapi ibunya Ibu saya Nenek saya dari ibu saya Namanya Ibu Wiji Jowo Jombang Asli Ya, jadi Nenek saya dari ibu Itu marganya Al-Habsi Jowo Jombang Asli Kemudian Ayah saya Habib Ya, warganya Al-Ijrus Punya kakek Namanya Ahmad Kakek saya Itu punya Ibu Kakek saya punya Ibu Ibunya namanya Nur Net Nur Orang Nederland Nah, jadi dulu Mbah Bujud saya Riptrahman itu Kok ada None Non apa Nona None None Belandi Kok lihat ada orang ganteng Jatuh cinta Nah, akhirnya minta dinikah Ya, kakek saya Dinikah Disul nikah sama orang cantik Ya, mau-mau aja Orang cantiknya itu Mau masuk Islam Mau masuk Islam Akhirnya dinikah sama Kakek saya Nah, terus Lahirlah itu Nur Nederland Nah, jadi saya ini Separuh Jowo Separuh Arab Habib Ya kan Separuh London Nah, kurang cinanya belum Nah, kalau Mas Zaki ini Ini Kang Zaki ini Dari Bandung nih Istrinya Namanya Mbak Maya Betul Singkatnya panggilannya Rizka Ya, Mbak Rizka Mbak Rizka itu Punya ibu orang Sunda Punya bapak orang Cina Nah, suaminya Orang Ban Banjar Tapi separuh padang Nah, saya bingung Anaknya ini bentuknya seperti apa Anaknya bentuknya seperti apa Sedikit Ada apa namanya Dermesu Nah, dipanggil Oleh Riz Soleh Tanggul Al-Aidru Sita'al Terus dikasih Apa namanya Air Air doa Nggak pakai ditanyain Udah paham gitu Nggak repad ya Jadi kalau Wali-wali begitu Sekarang ini muncul Kan enak Jadi dengan Ketemu Nggak usah ngomong Ya, udah Gini Dan yang Yang ditemui juga Apa Dibilang Ya udah gitu Ya mantep Ya, babe Gitu Sekarang Kalau udah-udah Apa maksud saya Kalau sekarang begitu Emang Ebib ngerti Kan saya belum ngomong Curhat Kesuai yang curhat Curhat tolong jab Ya, tuh Ropat Bajat Emangnya waktunya Cuma buat kamu Gitu kan Kan harus ngurusi orang Banyak Baiklah terus Kasih air Sambil ngomong Insyaallah Ya, udah bawa air itu Ke Kudus Ke Semarang Semarang Air ini datang Nggak Terus bersama dengan air itu datang Nggak lama gitu ya Bibi saya meninggal Dunia Ini bisa dikasih Kabar dulu sama Habib Soleh Tanggul Nah, di tempat itu Ketika belum orang banyak Kan ada orang yang Tiga hari belum ditemuin tuh Nah Habib saya itu Duduk ngobrol sama orang tadi Kalau nggak percaya Tanya sama Habib saya itu Di bawah itu Coba Betul berceritanya Ada di bawah Seperti yang dijawab Ya, betul Wah, Melayu Ini almarhum ayah saya itu ya Nah Tanya sama orang tersebut Pak, disini berapa hari? Tiga hari Kenapa kok kesini? Kenapa kesini? Kontrak rumah saya habis Mau buat kontrak rumah Nggak punya duit Nggak punya duit Sudah kerja Ngalau gitu Ngetahun bulan Nggak Dapat Nungutang ya Nggak dapat Mentok sudah Mau minta Doanya dari Habibnya Bukan minta duit Mau minta doa Dari Habibnya Cuma tiga hari Saya disapa aja belum Tiga hari disapa aja belum Waktu itu Basah batin lah Ini tiga hari disapa belum Saya apalagi Karena mau ngomong tuh ya Nggak berani Wibawanya ulama ya Nggak berani Tapi ayah saya langsung panggil Alia terus Tahu Saya suka iran Kok langsung dipanggil Setelah dapat air Ayah saya nggak bisa pulang Duduk dulu kan Istirahat gitu Kan jauh tuh ya Istirahat Terus datang Putusannya pejabat Kalau nggak salah Wakil presiden waktu itu Ngasih uang Hadiah untuk Majelisnya Habib Soleh Suatu bungkusan besar Diterima sama Habib Soleh Terima kasih Terus Habib Soleh Manggil yang disamping Ayah saya Tiga hari nggak ditemui Itu dipanggil Kamu disini Ya kamu disini Ini buat kamu Itu Bungkusan yang disini Duit satu Suatu kresek gitu ya Diserahkan tamunya Begitu saja Ini Ini buat kamu Yang baru ngasih Masih ada di depan ya Dibuka dulu Dilihat Emang kenapa Itu Duit Banyak Nggak biarin Kamu kasih siapa Ngasih Habib Sudah Saya mau kasihkan dia Saya kasihkan dia Tapi itu banyak Bapak Nggak apa-apa Saya kasihkan dia Sudah nih ya Bapak Pulang Nangis orang tadi Ternyata tiga hari Saya nggak bisa Bapak Habibnya Karena Habibnya Cari duit buat saya Nggak mau itu Kalau ngomong Kok nggak selesai masalah Jadi Nggak usah pakai ngomong Masalah Selesai itu dulu Wali-wali dulu Karomah itu Kita dengar gini aja Kan Ati Makser Nangis Orang soleh itu Disebut Namanya langsung Nah pernah itu Baman saya Al-Bib Husin Yang tadi Putranya saya sebutkan Ntar doa lagi sakit Baman saya juga Suka sama Cinta sama Bibu soleh tanggul Itu diamanati Sama Bibu soleh Kalau bisa Buka warung makan Ya Buka warung makan Itu barokah Karena Memudahkan orang Cari makan Jadi para suami Mungkin yang istrinya Belum sempat Masakkan sarapan Cari makan Gampang Ya itu orang Musafir Makan Gampang Orang mau kerja Makan Gampang Kamu mudahkan Orang makan Jadi berkah Jadi buka warung makan Itu barokah Nah paman saya suka nih Berangkat kemana Ketang Ketanggul Nah Suatu ketika Dalam perjalanan Di tengah Hutan itu ada Ular yang sangat Besar Dulu kan masih Hutan-hutan Ada ular yang sangat Besar Paman saya cuman ngomong Berkat Abib soleh tanggul Minggir Ular yang di jalan Tidak mau Minggir Langsung Minggir Pergi Jangan nyoba ya Berkat Abib soleh tanggul Minggir Malah minggu Itu yang ngomong Sama yakin Minta barokah Nah kita harus punya nih Wali yang kita cintai Wali yang kita Wali yang kita sayangi Yang ada di Di hati Itu kalau kita Butuh-butuh-butuh Panggil namanya Panggil namanya Minta berkatnya Kalau kan hijabai Ini yang nonton Ini mesti ngomong Musrik-musrik Minta tolong Tosong Allah Saya minta tolong Sama wali Iya kan Nah ini kan Orang-orang gak cetoh Belajarnya belum tutup Belum selesai Nah kamu kok Istri mau melahirkan Minta tolong Sama bidan Minta tolong Sama Allah Mesti jawab lo kan Ini urusan melahirkan Ahlinya bidan Ya sama Kalau melahirkan Ahlinya bidan Kalau urusan dengan Allah Yang ahli itu Ya wali Betul Mau minta tolong Sama Allah Yang ahli ya Wali Saya gak ahlinya Para wali itu ahlinya Saya minta tolong Sama para wali Kalau melahirkan Ya urusannya sama Bidan Maksudnya bidangnya Bidan Antum a'lamu Bi umur duniaku Kalian lebih paham Urusan dunia kalian Tapi akhirat Rasulullah Pengikutnya Rasulullah Orang-orang yang mendapat Kemuliaan di sisi Allah Minta tolong Sama mereka Bi'idhnillah Dengan izin Allah Maka Hajat kita Urusan kita Jadi baik Beres Tapi itu Kok Minta semua Kan langsung aja Ngapain Minta semua Pake berkat-berkatnya Orang soleh Perantara Kan Allah Gak butuh perantara Yang bilang Allah Butuh perantara Saba Harijal al-ghaid Harijal al-ghaid Akhir Wahe Makhluk-makhluk Allah yang gak kelihatan Tolong bantu saya Terus Semua ngajari kita Minta tolong Kepada makhluk-makhluk Allah yang gak Klik Kelihatan Nanti jangan dipraktekin Ya Biar Jalur Baik Oh gitu nih Untuk Kotonan Melayu Ya Lanjut Jalur 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 Jalur